Intro Halo Peppers, bertemu lagi dengan Ulo No Pan dari channelnya Banjarina Pep Disini gue akan kembali Seperti biasa, gue akan kembali Mereview dan mengulas liquid guys Kali ini masih dari sekitaran dari kota gue sendiri Dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Untuk liquidnya Si Solbrew Dengan variannya itu adalah Mango guys, ini tipe fruity nya Dari si Solbrew Jadi disini flavornya cuma ada si Mango doang, tanpa ada yang Campuran lain buahnya, cuma si Mango sendiri Jadi ini otomatis nanti Pasti yang keluar itu adalah si Buah mangga, cuman seperti apa si buah Mangganya dari si Solbrew itu sendiri Akan kita, oke kita lihat dulu dari Jarak dekatnya si packagingnya dari Solbrew Si mango Ini dia penampakan dari jarak dekatnya Si Solfruit Mango dari Solbrew dari kota Banjarmasin Akan gue bacakan dulu Deskripsinya apa saja ada di kemasannya Ini sendiri Disini ada tulisannya Solfruit Mango Dan ada potongan mango Dan ada bungkahan esnya disini guys Dan disini ada logo ibu hamil dilarang Dan ada 18 plus Dan ada E8 Dan ada tahunnya Dan ada logo Solbrew Dan disebelah sini ada netnya 60 mili Dan untuk nikotinnya 3 mg Dan disebelah sini ada peringatan Dan ada komposisinya Dan disini ada logo AL Dan ada VG Dan VG nya 7 banding 30 guys Dan dia sudah menggunakan pita cukai guys Oke kita lanjut ke bagian 4 Yap tadi sudah kita lihat packagingnya dari jarak dekatnya si Solbrew Mango Yang pertama akan gue buka dulu segel plastiknya Setelah itu akan gue endus aroma yang ditampilannya seperti apa Setelah itu akan kita pop dan kita rasakan flavor yang dihasilkannya dari si Solbrew Mango Oke akan gue buka dulu segelnya Disini dia sudah menggunakan segel plastik guys Dan sudah yang penting itu dia sudah menggunakan pita cukai guys Buka segel plastiknya Dan akan gue buka Nah Dan pastikan si pita cukainya itu rusak guys Kenapa harus dipastikan rusak untuk si pita cukainya Kalian tidak boleh untuk menyimpan si pita cukainya Apalagi untuk dipergunakan kembali guys Karena itu dilarang guys Takutnya nanti akan disalahgunakan Jadi kalian tidak boleh untuk menyimpan si pita cukainya sendiri Langsung saja kita endus aromanya Hmm aromanya yang kuat disini mangga Karena disini base nya cuma mangga doang Jadi otomatis yang keluar itu aromanya si mangga itu sendiri guys Cuman disini dia aroma mangganya Aroma mangga yang manis Yang mateng Oke akan gue icip dulu Ketika gue icip disini Ada sensasi min nya guys Cuman disini ada sensasi min nya dia yang gak terlalu kenceng banget Untuk min nya yang gue icip disini Dan dibarengi sama si mangga guys Ini mangga nya kayak mangga permen guys Yang gue rasakan disini guys Untuk lebih lanjutnya Kita teteskan dulu ke RDA Oke sudah gue teteskan ke RDA Disini gue menggunakan RDA nya si Doid Doid itu adalah kolaborasi antara Atomics dan Doyen Pep guys Dan disini gue menggunakan mod nya Hexom P3 Disini gue menggunakan kapasnya Atomic Yang tipe Luxury Dan kawatnya itu adalah 3T wire dari VR Distribution Langsung saja kita pop dan kita rasakan flavor dari mangga si Solbrew dari kota Banjarmasin Akan gue rasakan lagi nih Mangga nya disini gue suka nih Untuk karakter mangga nya disini Oke sudah gue dapet flavor yang dihasilkannya dari si Solbrew mango disini Yang pertama akan gue jelaskan dulu untuk sensasi trohit nya Disini gue dapetnya yang 3MG Untuk sensasi trohit nya disini gue merasakannya hampir tidak ada Karena di fruit itu jarang guys Ada sensasi trohit nya itu sendiri Dan di inhale yang gue rasakan Dari si flavor dari Solbrew disini Disini karena base nya itu cuma mangga sendiri Tanpa ada campuran yang lain Buah-buahnya cuma mangga sendiri Otomatis ketika di inhale Kita akan merasakannya itu mangga guys Cuman di inhale untuk mangga nya disini Gue merasakan masih Enggak yang terlalu bored untuk si mangga nya sendiri Yang lebih dominan disini ketika di inhale Kita akan langsung disambut oleh si dinginnya itu sendiri guys Cuman untuk ketingkatan dinginnya disini Dia enggak kayak terlalu dingin banget Enggak kayak terlalu bikin tenggorokan Kita akan freeze atau dingin Disini dia ketingkatan dinginnya itu soft guys Dia jadi enggak terlalu dingin banget Pas lah dia untuk ketingkatan dinginnya itu sendiri Dan sampai di exhale Sampai di exhale untuk flavor mangga nya itu sendiri Dia mulai naik Mulai kencang untuk flavor mangga nya Ketika di exhale yang gue rasakan Disini si mangga nya Mulai kencang banget Cuman si min nya mulai menurun Ketika kita hembuskan di exhale guys Dan di after test dia meninggalkannya Mangga manis guys Untuk ketingkatan manisnya yang gue rasakan disini Dia lumayan manis Untuk manisnya itu sendiri Jadi kita akan merasakannya Di after test kita akan merasakan Mangga manis guys Yang kita rasakan di after test Dia meninggalkannya manga manis Dengan si min nya itu yang membuat fresh Di tenggorokan Dia enggak terlalu mengganggu Karena min nya itu dia enggak terlalu kenceng guys Jadi ini mangga nya itu Mangga yang Jadi ini yang mangga dingin Manis Dan tipe mangga nya disini Yang gue rasakan Untuk tipe mangga nya disini Dia Emang bener mangga manis Yang Mangga yang bener-bener matang Cuman si mangga nya disini Gue merasakannya ini kayak Mangga permen guys Kalo kalian pernah tau dulu Ada mangga Permen Kalo kalian pernah tau dulu Ini Permen ini lumayan lama guys Kalo kalian pernah tau itu Permen dengan rasa mangga seperti ini Ini hampir mirip sama Permen yang Dulu itu Permen Tenggo Nah Hampir mirip Seperti itu yang gue rasakan Dia Seperti permen-permen Tenggo Dan Seperti permen-permen yang Ada Rasanya si mangga Jadi Jadi untuk kalian yang Biasanya Membabnya liquid fruity Kalian bisa coba Si soul fruit mango disini Apalagi Untuk kalian yang Sukanya Fruit nya itu Dengan flavornya Yang manga-manga guys Kalian boleh coba Si soul fruit mango disini Ini menurut gue Mangganya ini Mempunyai Mangga yang Karakternya berbeda Dengan liquid Yang manga-manga Yang lainnya guys Dia hampir sama Base nya manga Cuman dia memberikan Flavor mangganya disini Agak berbeda Yang gue rasakan Untuk si mangganya Sendiri disini Dan juga Untuk kalian yang Gak terlalu suka Mint nya itu Yang kenceng banget Disini dia si Mint nya itu Gak terlalu kenceng banget Kalau menurut gue Disini dia Mint nya itu Masih soft Jadi enak banget Dia dibarengi Sama si mangganya itu Sendiri guys Dan manis Disini manis Untuk kalian yang Suka Manis-manis Kalian bisa coba Si soul fruit mango Si soul fruit mango ini Bisa menemani Daily kalian Di cuacanya Ini yang lumayan panas Guys Karena dia disini Memberikan Refreshing di mulut Yang menurut gue Ini lumayan enak Untuk kalian pakai Daily Ketika kalian santai Atau yang cuacanya itu Lumayan panas Untuk menemani Daily kalian Si soul fruit mango Dari kota Banjarmasin Ini bisa kalian dapatkan Dengan harga 110 ribu rupiah Sudah tersedia Di pepsor-pepsor Di kota kalian Kalian harus beli Sendirian Harus kalian rasakan Karena menurut gue enak Belum tentu Menurut kalian itu enak Karena setiap indah perasa Dan lidah setiap orang itu Berbeda-beda Menerimanya Sampai disini dulu Review soul fruit mango Dari kota Banjarmasin Jangan lupa Kalian subscribe Kalian like Dan kalian komen Dan juga nyalakan tombol loncengnya Biar kalian tau Ada review terbaru Apalagi di channel Banjarinapep Sampai bertemu lagi Di video review selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax